Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai kejadian Pada tanggal 11 April 2022 Dimana Ade Armando ini Dipukul oleh Peserta aksi demo teman-teman Dan Ade Armando bawa belur Untung kemarin itu Ditolong oleh pihak kepolisian Dan kalau tidak ditolong oleh pak polisi teman-teman Mungkin kondisinya malah semakin berat Nah terkait pengenayaan Yang terjadi pada Ade Armando ini Ada beberapa praduga-praduga Dan kadang ini Diarahkan kepada Pendukung calon presiden lain Termasuk Yang disampaikan oleh Chris Natali Teman-teman Dewan Pembina PSI Partai Solidaritas Indonesia Menyinggung relawan Anies Basmedan Yang diduga Ini terlibat dalam penganayaan Terhadap Ade Armando Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Terkait pernyataan Yang disampaikan oleh Chris Natali Pembina dari PSI Partai Solidaritas Indonesia Kita baca berita teman-teman Ade Armando Di aksi mahasiswa Senin 11 April 2022 Menurut Chris Potongan gambar Berisi percakapan Grup WhatsApp Dengan nama Relawan Anies Api 4 Itu telah Beredar di media sosial Isi percakapan itu Memberitahukan Kepada masa lain Bahwa Ade Armando Berada di lokasi demo Di DPR Menurut Chris Jika itu benar Ia meyakini Ada hubungan Antara Relawan Anies Dengan penumpang gelap Dalam demo Oleh aliansi BMSI tersebut Beredar sebuah foto Screenshot Percakapan Sebuah grup WhatsApp Dengan nama Relawan Anies Api 4 Salah satu Anggota grup Dengan wajah Bukan mahasiswa Usianya Saya perkirakan Di atas 45 tahun Melaporkan Kehadiran Ade Armando Di aksi demo Dan dia Minta tolong Agar informasi ini Diteruskan Ke masa aksi Dengan tujuan Agar Masa Menggeruduk Ade Kata Chris Dalam sebuah video Yang diunggah Di kanal youtube CokroTV Rabu 13 April 2022 Jika benar Pria ini adalah Relawan Anies Maka percakapan ini Menunjukkan Ada hubungan Antara Relawan Anies Api 4 Dengan penumpang gelap Aksi demo Kemarin Tambahnya Chris juga Mengaku Mendapat Informasi Bahwa Para penumpang gelap Atau Masa Susupan Dalam Aksi Kemarin Terafiliasi Dengan Organisasi Terlarang Front Pembela Islam FPI Dan Hisbut Tahrir Indonesia HTI Menurut dia Dua kelompok ini Memang keras Terhadap Ade Armando Yang kerap Berbeda pandangan Dan lantang Di media Sosial Jika benar Relawan Anies Ternyata punya Kaitan arat Dengan Ormas Terlarang FPI Dan HTI Ini masalah Serius Artinya Meskipun Ormas FPI Dan HTI Sudah Diburkan Dan Dinyatakan Terlarang Aktor Aktor Aktornya Masih aktif Bergerak Tambah Kris Natali Itu Teman-teman Kris Natali Mengaitkan Orang-orang Yang Menganiaya Ade Armando Terafiliasi HTI Terafiliasi FPI Dan juga Ada kaitannya Dengan Relawan Anies Baswedan Wow Ini Menjadi Semakin Runya Masalah Teman-teman Nah Kalau kita Berbicara Mengenai Penganiayaan Tentu Polisi Sudah Profesional Menangani Hal tersebut Karena Kemarin Teman-teman Pihak Kepolisian Katanya Sudah Punya Data Terkait Orang-orang Yang Menganiaya Ade Armando Jadi Kalau Orang-orang Itu Sudah Jelas Saya Pikir Tidak Perlu Dikait-kaitkan Dengan FPI HTI Maupun Relawan Anies Baswedan Jadi Terlalu Mudah Merekayasa Seperti itu Kemudian Dikaitkan Kepada Yang Lain Jadi Fokus Saja Siapa Yang Muanyaya Itulah Yang Harus Bertanggung Jawab Jadi Tidak Perlu Dikait-kaitkan Dengan Yang Lain Lalu Bagaimana Teman-teman Tanggapan Dari Relawan Anies Terkait Dugaan Atau Kalimat-kalimat Yang Dinyatakan Kris Natali Yang Ada Kaitannya Dengan Relawan Anies Bagaimana Jawapan Dari Relawan Anies Nah Teman-teman Coba Kita Lihat Beritanya Lagi Pandangan Dari Relawan Anies Basvidan Atas Pernyataan Yang Disampaikan Oleh Kris Natali Kita Baca Berita Teman-teman Dari CNN Nasional Relawan Anies Buka Suara Diseret Kris Dalam Kasus Adi Armando Ketua Umum Jaringan Nasional Melenies Pusat Muhammad Ramli Rahim Membantah Pihaknya Menggerakkan Masa Untuk Turun Aksi Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024 Maupun Perpanjangan Jabatan Presiden Hingga Memicu Pengeroyuan Terhadap Penggiat Media Sosial Adi Armando Pernyataan Itu Disampaikan Ramli Merespon Tudingan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Kris Natali Yang Menyebut Relawan Anies Menjadi Salah Satu Pemicu Pengeroyuan Terhadap Adi Armando Menurut Ramli Tudingan Kris Mudah Dipatahkan Jika Hanya Bermudalkan Potongan Gambar Grup WhatsApp Ia Menyatakan Bahwa Potongan Gambar Kini Terlalu Mudah Direkayasa Justru Itu Menurut Kami Rekayasa Merekayasa Grup WhatsApp Terlalu Mudah Kata Dia Kepada CNN Indonesia Pada Rabu 13 April 2022 Lewat Pesan Singkat Ramli Lalu Menunjukkan Isi Percakapan Serupa Yang Dimaksud Kris Namun Dari Grup Yang Lain Ia Menegaskan Pihaknya Tak Memobilisasi Relawan Untuk Ikut Dalam Aksi Mahasiswa Tersebut Bahkan Ramli Mengaku Melarang Sejumlah Relawan Yang Hendak Turun Ke Lokasi Menurutnya Sekalipun Ada Masa Di lokasi Yang Mengatasnamakan Relawan Mereka Datang Atas Nama Pribadi Kami Kami Membuat Larangan Demi Menjaga Kemurnian Gerakan Mahasiswa Kalaupun Ada Di Lapangan Itu Pribadi Pribadi Jumlahnya Sangat Kecil Ucarnya Sementara Itu Relawan Anis Lain Geis Galifa Tak Mau Ambil Pusing Terkait Tudingan Kris Yang Menyeret Relawan Orang Nomor Satu Di DKI Itu Dalam Kasus Pengeroyaan Adi Armando Geis Mengaku Tak Bisa Memastikan Relawan Menjibir PSI Yang Kerap Menyeret Anis Dalam Banyak Kasus Geis Pun Menuding Balik Bahwa PSI Sendiri Yang Membuat Tangkapan Layar Group Whatsapp Yang Dimasuk Oleh Kris Tersemut Mana Bisa Kita Pastikan Relawan Anis Itu Dia Siapa Atau Bukan Identifikasinya Seperti Apa Memang Relawan Anis Ada Anggotanya Kata Dia Kepada CNN Indonesia Rabu 13 April 2022 Kris Sebelumnya Menyebut Anggota Group Whatsapp Relawan Anis Baspedan Sebagai Salah Satu Pemicu Pengeroyuan Terhadap Penggiat Media Sosial Adi Armando Saat Aksi Mahasiswa Di Gedung DPR Jakarta Menurut Kris Potongan Gambar Berisi Percakapan Group Whatsapp Dengan Nama Relawan Anis AP4 Itu Telah Beredar Di Media Sosial Isi Percakapan Itu Memberitahukan Kepada Masa Lain Bahwa Adi Armando Berada Di Lokasi Demo Di DPR Salah Satu Anggota Group Dengan Wajah Bukan Mahasiswa Usianya Saya Perkirakan Di Atas 45 Tahun Melaporkan Kehadiran Adi Armando Di Aksi Demo Dan Dia Minta Tolong Agar Informasi Ini Diteruskan Ke Masa Aksi Dengan Tujuan Agar Masa Menggeruduk Adi Kata Kris Rabu 13 April 2022 Itu Yang Disampaikan Kris Natali Terkait Orang Orang Yang Menganiaya Atau Mengeroyok Adi Armando Dikait-kaitkan Dengan Relawan Anish Pas 9 Nah Saya Pikir Terlalu Dini Kalau Mengaitkan Hal-hal Seperti Itu Kepada Kelompok Kelompok Lain Karena Apa Yang Terjadi Di Aksi Demo Kemarin Itu Adalah Dilakukan Oleh Para Pengunjuk Rasa Jadi Orang Yang Hadir Di Sana Mereka Melakukan Unjuk Rasa Melakukan Demo Terkait Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Serta Tuntutan Tuntutan Lain Kepada Pemerintah Jadi Kalau Dikaitkan Dengan Relawan Anish Saya pikir Tidak Tepat Kenapa Apa Yang Dilakukan Oleh Peserta Aksi Demo Itu Tidak Ada Kaitan Dengan Relawan Anish Dan Menurut Ges Khalifa Relawan Anish Itu Tidak Punya Anggota Namanya Relawan Kan Kalau Tidak Terdaftar Itu Bukan Anggota Dan Keanggotaan Itu Tentu Harus Dibuktikan Dengan Kartu Nama Biasanya Seperti itu Misalkan Ada Anggota Kelompok Organisasi Atau Ormas Ini Biasanya Kan Punya Kartu Anggota Nah Kalau Sudah Punya Kartu Anggota Maka Dia Menjadi Anggota Sebuah Kelompok Atau Organisasi Atau Kelompok Ormas Padahal Menurut Ketua Umum Relawan Anish Tidak Ada Perintah Penggeraan Masa Relawan Anish Untuk Ikut Dalam Demo Kemarin Jadi Biar Gerakan Kemarin Itu Adalah Murni Gerakan Mahasiswa Kalaupun Ada Orang Lain Bukan Mahasiswa Yang Hadir Di Sana Misalkan Ada Pelajar Katanya Kemarin Ada Pelajar Juga Ikut Demo Itu Kan Bukan Dari Kelompok Mahasiswa Karena Demo Kemarin Itu Kelompok Mahasiswa BMSI Ini Yang Melakukan Aksi Demo Jadi Kalau Ada Pelajar Kemudian Ada Orang Umum Yang Datang Disana Melakukan Unjuk Rasa Maka Ini Bukan Bagian Dari Mahasiswa Tetapi Mereka Adalah Bagian Pengunjuk Rasa Yang Menuntut Kepada Pemerintah Dan Saya Pikir Teman Teman Hal Seperti Ini Tidak Perlu Dikait Kaitkan Kenapa Polisi Sudah Bergerak Sudah Menangani Kasus Ini Orang Orang Yang Terlibat Akan Diproses Secara Hukum Jadi Tidak Perlu Dikait Kaitkan Kesana Kemarin Yang Pasti Adi Armando Kemarin Dikeroyok Orang Pada Waktu Melakukan Aksi Demo Di DPR Dan Hari Ini Teman Teman Adi Armando Sudah Dalam Perawatan Dokter Ya Kita Doakan Saja Teman Teman Semua Dalam Keadaan Baik Baik Saja Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Barokatuh